Terima kasih Seakan kemarin baru kita lahir ke permukaan dunia ini Begitulah waktu yang terus bergulir Detik berubah menjadi menit Selanjutnya menit pun berubah menjadi jam Jam berubah menjadi hari Hari berubah menjadi minggu Lalu minggu berubah menjadi bulan Dan bulan pun menjelma menjadi tahun Begitulah hari-hari yang tidak kita rasakan Ia terus bergulir di samping kita Dimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Mengingatkan kepada hambanya Akan pentingnya dan mulianya sebuah waktu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wal fajr Demi waktu fajr Di ayat lain Allah juga berfirman Wal asr Demi waktu asr Atau demi nasr Dan juga Wad duha Demi waktu duha Tidak lain dan tidak bukan Sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi Menunjukkan Menunjukkan Akan mulia Dan pentingnya waktu tersebut Para penulis Sangatlah Membosankan Rutinitas Dalam kehidupan kita sehari-hari Bila mana Kita tidak melalui Waktu-waktu tersebut Dengan penghambaan diri yang sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bila mana kita tidak melaluinya Dengan ibadah-ibadah Amalan-amalan mulia Yang nanti akan kita petik Jeri payahnya Serta hasilnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Marilah Kita memaksimalkan waktu Nafas Yang kita miliki Sisa-sisa umur Yang masih Allah anugerahkan kepada kita Untuk mengabdi Terus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beramal soleh Berakhlak mulia Sehingga nanti Kita mengambil Manisnya Apa yang telah kita tanam di dunia Bila mana Kita tidak memaksimalkan Waktu yang singkat ini Di dunia untuk beramal soleh Maka kita akan celaka nanti Akan celaka di akhirat Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perumpamaan Perumpamaan Hari-hari dunia Dengan hari akhirat Dalam firmannya Wa inna yauman Indarabbika alfisanatin Mimma ta'udun Sungguhnya Satu hari di akhirat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Setara dengan Alfisanatin Mimma ta'udun Seribu tahun Menurut perkiraan kalian Seribu tahun Andaikan Kita berada dalam satu kenikmatan Di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Berapa lama kita Duduk Menikmati surga Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh waktu yang tidak bisa terhitung Namun Sengsaranya kita Jikalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Cemplungkan kita ke dalam api neraka Satu hari saja Maka itu akan terasa seribu tahun Menurut hitungan dunia Pemirsa Rahimahkum Allah Dalam sebuah hadith Nabi SAW bersabda Lantazula qadama abdin Yawmal qiyamati Hatta yus'al an arba'ah Tidak akan bergeser Kedua Telapak kaki seorang hamba Kecuali ia ditanya empat perkara Diantaranya adalah Diantaranya Tentang umurnya Kemana dia habiskan Dan juga Tentang usia mudanya Kemana ia habiskan Ini Adalah Pertanyaan Yang sangat urgen Di akhirat Dimana kita akan ditanyakan Tentang waktu-waktu Sisa umur kita Terutama Usia muda Kenapa? Rasulullah SAW Menyebutkan Setelah kita ditanya Tentang umur kita Lalu Rasulullah SAW Menggandengkan Tentang usia muda Kita juga akan ditanya Ada apa? Dibalik usia muda Ternyata Pemirsa rahimahkumullah Usia muda Adalah usia Yang produktif Dimana Penyakit-penyakit Belum banyak menyerang Dia adalah usia Yang berada Di antara dua Kelemahan Kelemahan Saat kita bayi Sebelum kita balik Dimana kita tidak Diembankan Dengan syariat Dan juga kelemahan Saat kita tua Saat kita berusia lanjut Dimana kita sudah Tidak lagi mampu Untuk memaksimalkan Ibadah Kita sholat pun Susah untuk berdiri Dan tegak Begitulah Rasulullah SAW Mewanti-wanti kita Untuk memaksimalkan Usia muda Agar apa? Agar kita pergunakan Benar-benar Sepenuhnya Untuk mengabdi kepada Allah SWT Pemirsa rahimahkumullah Sekali lagi Saya ingatkan Akan penting Dan mulianya Waktu Nafas anda Adalah yang saat ini Anda miliki Waktu yang lalu Tidak akan mungkin Anda raih Secanggih apapun Kendaraan anda Anda tidak akan bisa Kembali Untuk meraih Waktu yang telah anda lewatkan Demikianlah Wa salallahu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati